Kadinkas Pemukasan Ismail Bey akhirnya mengunjungi Muhammad Nur Arifin 2 tahun balita penderita hidrosefalus yang selama ini dirawat alat kadarnya oleh keluarga lantaran keterbatasan biaya. Selain mendatangi kediaman penderita hidrosefalus, Kadinkas juga meminta buskas mas tempat untuk merujuk sang anak ke RASU Deselamat Marco Dirjo guna mendapat pendakanan medis. Beban pasangan keluarga Samsul Arifin 25 tahun dan Ariyati 20 tahun warga Dusun Majang Desa Berantapesisir Kecamatan Teranakan Pemekasan sudah mulai berkurang. Pasalnya, sang buah hati Muhammad Nur Arifin 2 tahun yang menderita penyakit hidrosefalus sudah bisa mendapat penanganan medis pasca dirujuk ke RASU Deselamat Marco Dirjo Pemekasan setelah sebelumnya mendapatkan kunjungan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat. Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Plat Merah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Ismail B. meminta bidan desa untuk membuat surat dirujukan ke puskas mas telanakan untuk mendapatkan diagnosa awal terhadap kondisi terkini Muhammad Nur Arifin agar bisa dirujuk ke RASU Deselamat Marco Dirjo Pemekasan dan segera mendapatkan penanganan medis dari petugas kesehatan. Selain itu, Ismail B. menjelaskan untuk mempercepat proses penanganan anak tersebut pihaknya tidak hanya merujuk Muhammad Nur Arifin ke RSUD Pemekasan akan tetapi, balita dua tahun tersebut akan mendapat pelayanan kesehatan rujukan berjenjang hingga ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya di mana dalam proses penanganan medisnya, balita dua tahun ini akan selalu didampingi oleh bidan desa dan juga petugas puskes mas telanakan yang mengetahui sejak awal reka medis penderita hidrosefalus. Di ini akan kami rujuk ke Rumah Sakit di Selamat Marco Dirjo dan didampingi oleh tim medis kita yaitu bidan desa yang tahu tentang jejak yang namanya didim. Setelah diserahkan ke Rumah Sakit nanti pihak Rumah Sakit yang bergerak untuk merujuk ke Dr. Sutomo jadi ada namanya rujukan berjenjang jadi bagi tugas kalau saya ada sisi dasar kami adalah ditangannya oleh spesialis maka nanti lulusannya Rumah Sakit yang di Dr. Sutomo Surabaya kalau bisa dirujuk hari ini berangkat hari ini Selanjutnya pihak keluarga merasa lega dan menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemekasan pasalnya berkat upaya yang dilakukan pihak Kadinkes saat ini Mohamad dan Arifin Balita Penderita Hidrosi Palu sudah menjalani penanganan medis dari petugas kesehatan RSUD Selamat berterjo, Pemekasan Mista Larifin Melaporkan